Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bila menilik sejarah Indonesia, apa yang dilakukan oleh PKI menjadi fakta tak terbantahkan atas benci dan jijiknya kaum merah terhadap agama, simbol agama, para pemeluknya, serta para ulama Salah satu penyebabnya adalah kaum beragama terutama kihai termasuk kelompok borjuis feudal musuh golongan proletar Penghinaan agama menjadi ciri khas PKI yang bahkan dilakukan secara terang-terangan Salah satunya dialami oleh Kiai Haji Suleiman Zudia Fandi ketika sedang itikaf di masjid Ia ditangkap oleh gerombolan PKI setelah diseret keluar dari masjid dan dimasukkan sebagai tahanan di pabrik gula gorang gareng Beliau kemudian dipindahkan ke Magetang dengan dinaikan kereta api dan berjejal dengan tahanan lain Setibanya di desa Soco, para tahanan termasuk Kiai Haji Suleiman disiksa Karena keperkerasaannya, beliau tidak mudah dibunuh Orang-orang PKI yang jengkel kemudian memasukkannya ke dalam sumur tua dalam keadaan hidup-hidup Lain lagi dengan cerita yang dialami oleh Kiai Haji Hamzah Saat mendengar pemberontakan PKI di Madiun, Kiai ini hendak pergi ke Magetang Tetapi ketika baru sampai di desa Batokan, ia telah diserga PKI Kemudian ditahan beberapa hari tanpa diberi makan Tak lama kemudian, ia dikubur hidup-hidup Pada 18 September, pesantren Tegal Rejo yang dipimpin oleh Kiai Imam Mulyo dikepung oleh pemberontak Tetapi Kiai Imam Mulyo terus bertahan dengan para santrinya Kepada para santri, beliau menasehati agar tidak menyakiti PKI Padahal, saat itu PKI sudah mulai melempar dan menembaki pesantren Dengan kekuatan korohanian disertai bagikan Allah Akbar Semua kelompok yang hendak menyebu pesantrenya itu bisa dilumpuhkan dan kemudian melarikan diri Pada hari berikutnya, FDR PKI melakukan serangan lagi bahkan dengan senjata yang lebih lengkap Pesantren ditembaki bahkan juga dilempari puluhan granat Jika para santri dan Kiai tak kunjung keluar, PKI menggunakan taktik lain dengan mengajak berunding Di dalam perundingan itulah mereka ditangkap Dari berbagai tempat penyiksaan, terdapat tempat yang sangat mengerikan Yaitu lubang pembantayan di sumur Soco Di sana ditemukan beberapa sumur yang digunakan untuk membasmi korban terutama para penduduk Islam Sekitar 108 muslim dimasukkan lubang pembantayan sedalam 12 meter itu Korban ini kemudian digali beberapa tahun sehingga sudah sulit diidentifikasi jati dirinya Para pimpinan pemberontak terus memburu para Kiai ke daerah lain sampai ke Ngawi Di daerah yang berbatasan dengan seragian Jawa Tengah itu PKI menangkap semua kelompok yang di luar PKI terutama kelompok agama Di wali kukun Ngawi terdapat seorang Kiai Sepu bernama Kiai Dimiati yang dikenal dengan Mbah Ngompak Ketika Kiai Sepu ini sedang melakukan sembahyang tahajud di dalam masjid di pesantren Tanjung Sari yang diasungnya itu Tiba-tiba disergap bulombolan pesindu Bah Ngompak diseret keluar masjid Setelah itu diikat lalu diseret dengan kuda melalui jalanan sepanjang 10 kilometer Ajaibnya Kiai Dimiati masih hidup Kemudian diseret lagi hingga sampai di sebuah sungai yang curam Badan Mbah Ngompak yang sudah babak belur itu dilempar ke dalam sungai hingga menemui ajalnya di sungai Pembantayan lain dilakukan gerombolan PKI pada jenazah Kiai Zainalabidin Untuk menjaga setiap kemungkinan Kiai beserta 25 orang santinya selalu berjaga di masjid hingga semalam suntuk Melakukan berbagai riado untuk keselamatan umat islam dan bangsa Indonesia Sudah lama gerombolan pemberontak mengincar Kiai beserta santinya itu Ketika sudah lama ditunggui dan tidak mau keluar dari masjid Maka mereka diseret keluar secara paksa Kemudian mereka digiring disekap ke dalam sebuah rumah penduduk yang sudah kosong Dalam keadaan tersekap itu rumah dibakar Sehingga Kiai beserta santinya itu semuanya hangus terbakar Inilah sejarah kram yang terjadi di Indonesia Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton!